Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jazz & Co Pada video kali ini saya ingin membahas tentang komponen elektronika Komponen pertama adalah resistor Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki 2 pin atau 2 kaki dan desain untuk mengatur tegangan dan arus listrik Resistor mempunyai nilai resistansi atau nilai tahanan tertentu yang dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin dimana nilai tegangan terhadap resistansi tersebut berbanding lurus dengan arus yang mengalir berdasarkan persamaan hukum OM Hukum OM adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya Rumusnya adalah V sama dengan I dikali R V adalah tegangan I adalah arus R adalah resistansi Untuk mengingat hukum OM ini kita bisa menggunakan segitiga seperti ini yaitu ada V di atas lalu ada I dan R di bawah Jadi kalau kita mau menghitung tegangan tinggal V nya yang kita tutup maka rumusnya adalah I dikali R berarti untuk tegangan adalah rumusnya arus dikali dengan resistansi Untuk menghitung arus maka I nya yang kita tutup maka rumusnya adalah tegangan dibagi dengan resistansi Kalau untuk menghitung hambatan maka R nya yang kita tutup maka rumusnya adalah tegangan dibagi dengan arus Jenis-jenis resistor Yang pertama ada resistor tetap Atau dalam bahasa ini disebut dengan fixed resistor Yang kedua ada resistor variable Dalam bahasa ini disebut variable resistor Resistor tetap merupakan resistor yang mempunyai nilai hambatan tetap Biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau panduan logam Pada resistor tetap nilai resistansinya biasanya ditentukan dengan kode warna Berikut ini beberapa jenis resistor tetap Tergantung material pembuatnya Misalnya ada resistor kawat Ada resistor batang karbon Ada resistor keramik Ada resistor film karbon Ada resistor film metal Dan ada resistor SMD Atau Surface Mounted Device Berikut adalah simbol dari resistor tetap Resistor variable Atau variable resistor Atau disingkat dengan varistor Adalah resistor yang nilai tahanannya dapat berubah atau dapat diubah Jadi ada yang bisa dirubah secara manual Ada juga yang berubah tergantung kondisi tertentu Berikut ini gambar resistor variable Yang pertama ini ada potensiometer Jadi nilai tahanannya berubah Kalau kita memutar knobnya Lalu ada trim port Ini kalau nilai tahanannya akan berubah Kalau kita putar dengan obeng trim Lalu ada LDR Singkatan dari light depending resistor Yaitu resistor yang nilai tahanannya berubah Berdasarkan intensitas cahaya yang diterimanya Lalu selanjutnya adalah thermistor Termistor ini singkatan dari thermal resistor Yaitu restore variable yang nilai tahanannya berubah Berdasarkan panas di sekitar komponen tersebut Thermistor terdiri dari dua jenis Yaitu ada PTC dan ada NTC PTC itu singkatan dari positif temperatur koefisien Sedangkan NTC adalah negatif temperatur koefisien Nilai hambatan PTC akan sangat rendah pada saat suhu dingin Tetapi dia akan naik nilai resistensinya pada saat suhu panas Sedangkan NTC itu kebalikannya Nilai tahanannya akan sangat tinggi pada saat dingin Dan akan sangat rendah pada saat suhu naik Lalu selanjutnya ada VDR atau voltage depending resistor Yaitu resistor yang nilai tahanannya berubah berdasarkan tegangan yang diterimanya Berikut simbol-simbol yang digunakan untuk resistor variable Masing-masing dari jenis simbol resource variable ini berbeda-beda Untuk potensiometer Lalu ada untuk trim pot Untuk LDR Untuk thermistor Dan untuk PDR Komponen selanjutnya adalah dioda Atau dalam bahasa ini disebut diode Dioda adalah komponen aktif dua kutub Yang pada umumnya bersifat semikonduktor Yang memperbolehkan arus listrik mengalir dari suatu arah Atau forward Dan menghambat arus dari arah sebaliknya Atau reverse Dioda sering disebut juga sebagai penyearah Dioda dapat disamakan sebagai fungsi katuk di dalam bidang elektronika Dioda sebenarnya tidak menunjukkan karakteristik kesearahan yang sempurna Melainkan mempunyai karakteristik hubungan arus dan tegangan kompleks Yang tidak linear dan seringkali tergantung pada teknologi atau material yang digunakan Serta parameter penggunanya Beberapa jenis dioda juga mempunyai fungsi yang tidak ditujukan untuk penggunaan penyearahan Berikut ini beberapa gambar jenis-jenis dioda Yang pertama ini adalah dioda Dioda biasa Yang biasanya tugasnya sebagai penyearah Dioda bridge adalah jenis dioda yang berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik Atau alternating current atau AC Menjadi arus searah direct current atau DC Dioda jenis adalah dioda yang memberi karakteristik menyalurkan arus listrik Mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikannya melampaui batas Atau disebut dengan tegangan tembus atau tegangan jenis Dalam bahasa ini disebut break down voltage Dioda LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju Sedangkan dioda foto adalah komponen elektronika yang dapat mengubah cahaya menjadi arus listrik Dioda laser adalah komponen semikonduktor yang dapat menghasilkan radiasi koherent Yang dapat dilihat oleh mata Ataupun dalam bentuk spektrum impamerah ketika diadiri arus listrik Dioda faraktor adalah dioda yang mempunyai sifat kapasitas berubah-ubah Sesuai dengan tegangan yang diberikannya Lalu dioda channel atau dioda terowongan adalah jenis dioda yang memiliki kemampuan untuk beroperasi dengan kecepatan yang sangat tinggi Dan dapat berfungsi dengan baik pada gelombang mikro atau mikro Dioda skotky adalah jenis dioda dengan tegangan jatuh atau drop voltage yang rendah jika dibandingkan dengan dioda normal lainnya Berikut adalah simbol-simbol dioda Ada dioda dengan jenis-jenis yang sudah disebutkan tadi Ada dioda biasa, ada dioda brace, ada dioda zener, ada dioda led, ada dioda foto, ada dioda laser, ada dioda paraktor, lalu ada dioda channel, dan ada dioda skotky Komponen selanjutnya adalah kapasitor Atau kadang disebut juga kondensator Dalam bahasa inggris disebut kapasitor atau kondenser Kapasitor atau kondensator adalah komponen listrik yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik Kapasitor memiliki satuan yang disebut dengan parat Yang diambil dari nama Michael Faraday Namun satuan parat ini adalah satuan yang nilainya sangat besar Oleh karena itu pada umumnya kapasitor yang digunakan dalam peranatan elektronika adalah satuan parat yang dikecilkan menjadi pico-farad, nano-farad, dan mikro-farad Satu farad sama dengan satu juta mikro-farad Satu mikro-farad sama dengan seribu nano-farad Satu nano-farad sama dengan seribu pico-farad Jenis-jenis kapasitor Yang pertama ada kapasitor tetap atau fixed kapasitor Yang kedua ada kapasitor variable atau variable kapasitor Berikut adalah gambar kapasitor tetap Kapasitor tetap ini ada dua jenis Yaitu kapasitor yang mempunyai nilai polaritas Dan ada kapasitor yang tidak mempunyai nilai polaritas Kapasitor yang mempunyai polaritas adalah kapasitor yang mempunyai kaki positif dan kaki negatif Sedangkan untuk kapasitor yang non-polaritas Dia tidak mempunyai kaki positif dan kaki negatif Jadi kalau nanti dipasang di rangkaian elektronika Bisa dipasang bolak-balik Untuk yang non-polaritas ini ada kapasitor keramik Ada kapasitor polister Ada kapasitor kertas Dan ada kapasitor mikka Sedangkan untuk kapasitor yang mempunyai nilai polaritas Ini ada kapasitor elektronik Atau disingkat orang menyebutnya karena disebutnya elko Lalu ada kapasitor tantalum Nah ini simbol dari kapasitor tetap Yang non-polaritas kita simbolnya tidak ada petunjuk kaki negatif dan kaki positifnya Sedangkan yang punya polaritas ada kaki positif dan ada kaki negatif Berikut adalah gambar kapasitor variable Dan ini adalah simbol kapasitor variable Komponen selanjutnya adalah induktor Atau dalam bahasa ini disebut dengan induktor Induktor adalah sebuah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya Kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktansinya Satuan yang digunakan adalah Henry Biasanya sebuah induktor adalah sebuah kawat penghantar yang dibentuk menjadi kumparan Militan membantu membuat medan magnet yang kuat di dalam kumparan dikarenakan hukum induksi paradai Jenis-jenis induktor ada induktor tetap atau fixed induktor Yang kedua ada induktor variable atau variable induktor Berikut komponen-komponen induktor tetap Jadi biasanya sebuah kawat yang dililit dengan suatu logam Jadi ada yang pakai logam ada yang tidak logam bisa magnet bisa batang ferit Berikut adalah simbol induktor tetap Berikut adalah gambar induktor variable Berikut adalah simbol dari induktor variable Komponen selanjutnya adalah transformator atau trafo Trafo adalah perangkat yang sering digunakan dalam kelistrikan Trafo adalah perangkat listrik yang terdiri dari dua atau lebih gulungan kawat Yang digunakan untuk men-transfer energi listrik melalui medan magnet yang berubah Trafo adalah alat yang biasanya digunakan untuk menambah atau menurunkan level tegangan antar rangkaian Trafo adalah perangkat tambahan pada peralatan listrik terutama yang membutuhkan perubahan Atau penyesuaian besaran tegangan bolak-balik Dalam kelistrikan, trafo adalah alat yang sangat penting untuk mengendalikan tegangan Jenis-jenis dari trafo Yang pertama ada trafo step up Yaitu trafo yang berguna untuk menaikkan tegangan Lalu ada trafo step down yang berguna untuk menurunkan tegangan Berikut adalah gambar trafo step up Berikut adalah simbol trafo step up Simbolnya itu jumlah kumparannya untuk inputnya itu lebih sedikit dibandingkan rilitan pada outputnya Berikut contoh dari trafo step down Berikut adalah simbol trafo step down Jadi ini simbolnya adalah jumlah lilitan pada inputnya lebih besar dibandingkan jumlah lilitan pada outputnya Komponen selanjutnya adalah transistor Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi Dan merupakan komponen yang memegang peranan sangat penting dalam dunia elektronik modern ini Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus Sebagai suite pemutus dan penghubung Lalu ada stabilitasi tegangan Ada modulasi sinyal Sebagai penyarah dan lain sebagainya Transistor terdiri dari 3 terminal atau kaki Yaitu base atau basis dengan simbol huruf B Remitter dengan simbol huruf E Dan collector dengan simbol huruf C Berdasarkan strukturnya Transistor terdiri dari 2 tipe struktur Yaitu PNP Ini singkatan dari positif, negatif, positif Dan NPM Negatif, positif, negatif UJT atau Uni Junction Transistor VET atau Field Effect Transistor Dan MOSFET Atau Metal Oxide Semiconductor VET Juga merupakan keluarga dari transistor Berikut gambar-gambar dari transistor Jenisnya bermacam noncam sekali Berikut adalah simbol dari transistor Untuk transistor NPN dan transistor PNP Ada perbedaan pada kaki emitternya Pada transistor NPN Ada tanda panah keluar Untuk kaki emitter Sedangkan untuk PNP ada panah masuk Komponen selanjutnya Ada IC Atau Integrated Circuit IC adalah komponen elektronika aktif Yang terdiri dari gabungan ratusan Bahkan jutaan transistor Resistor dan komponen lainnya Yang diintegrasikan menjadi Sebuah rangkaian elektronika Dalam sebuah kemasan kecil Untuk IC juga bermacam-macam Mudah dari yang berkaki tiga Sehingga yang ratusan kaki Fungsi IC juga beraneka ragam Mulai dari penguat Switching Pengontrol Hingga media penyimpanan Pada umumnya IC adalah komponen elektronika Yang dipergunakan sebagai otak Dalam sebuah peralatan elektronika Sebagai contoh IC yang berfungsi sebagai otak Pada sebuah komputer Yang disebut sebagai mikroprosesor Terdiri dari 16 juta transistor Dan jumlah tersebut Belum lagi termasuk komponen Komponen elektronika lainnya Berikut contoh beberapa Komponen IC Berikut ini adalah simbol IC Dalam rangkaian Masih banyak lagi komponen elektronika Yang lainnya Semoga kita bisa membahas ini Pada video yang lainnya Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silahkan klik Subscribe Like Dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih Terima kasih